PASM Makassar PASM Makassar vs Bali United di playoff kualifikasi Liga Champions Asia akan dihelat dua leg dengan sistem kandang dan tandang. Namun jelang lawan Bali United, tiga pilar utama PSM Makassar dipanggil ke timnas Indonesia oleh Sinta Eeyong. Tiga pemain PSM Makassar yang dipanggil ke timnas Indonesia yakni Reza Arya Pratama, Jakob Sayuri, dan Yance Sayuri. Pemanggilan Reza Arya Pratama ke timnas Indonesia, untuk persiapan FIFA Magdei timnas Indonesia akan melawan Palestina dan Argentina. Pemanggilan Reza Arya Pratama, Jakob dan Yance Sayuri ke timnas Indonesia jelang lawan Bali United, tentu membuat Bernardo Tavares harus putar otak. Pasalnya, PSM Makassar akan berhadapan Bali United di playoff kualifikasi Liga Champions Asia pada tanggal 6 Juni tahun 2023 dan tanggal 10 Juni tahun 2023. Sementara timnas Indonesia akan menjalani dua laga FIFA Magdei, yakni timnas Indonesia versus Palestina pada tanggal 14 Juni tahun 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Lalu timnas Indonesia versus Argentina pada tanggal 19 Juni tahun 2023 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Para pemain yang dipanggil timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan mulai, tanggal 5 Juni tahun 2023 atau sehari jelang laga PSM Makassar vs Bali United. Pemain PSM Makassar diwajibkan bergabung untuk pemusatan latihan pada tanggal 5 Juni sehari sebelum berhadapan Bali United, tentu akan menjadi kerugian bagi PSM Makassar. Mengingat Reza Arya, Jakob Sayuri dan Yance Sayuri merupakan pilar utama PSM Makassar. Sementara pemain Bali United tidak ada yang dipanggil oleh Sinta Eyeon, tentu ini akan menjadi keuntungan untuk Bali United saat menghadapi PSM Makassar nanti. Jangan lupa like dan subscribe channel Planet Sports Indonesia.